Intro Seperti inilah detik-detik pengangkatan pipa baja Yang warna merah ini adalah pipa rangka baja Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Intro Pada kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat update terbaru Di kawasan Simpang Zoglo, Kota Solo Intro Kabar baik bagi warga Kota Solo dan sekitarnya Khususnya yang sering melintas di kawasan tujuh persimpangan Simpang Zoglo, Kota Solo Mulai awal Desember tahun 2023 mendatang Simpang Zoglo, Kota Solo resmi akan kembali dibuka untuk umum Sehingga Para pengendara yang dari berbagai arah Bisa kembali melintas di kawasan tujuh persimpangan ini Saat ini pun Sedang dalam tahap proses pengejaan lanjutan Penyambungan pipa rangka baja Khususnya pada bagian timur Agar Segera tersambung secara sempurna Oke teman-teman Berikut saya tampilkan update terbaru Proses pengerjaan di kawasan Simpang Zoglo, Kota Solo Selamat menyaksikan Intro Hari ini tanggal 20 November 2023 Jam setengah 12 siang Kita akan melihat Kira-kira ada progres pengerjaan apa saja Di kawasan Simpang Zoglo, Kota Solo Oke daripada penasaran Yuk ikuti terus video ini Tonton hingga selesai ya teman-teman Let's go Oke teman-teman Ini adalah detik-detik pengangkatan Pipa rangka baja Yang di sebelah timur ya Ini jahat keren sedang melakukan proses pengerjaan Dan ini ada kereta Dari arah stasiun Solo Balapan Menuju ke arah Semarang Saat ini Giant Crane sudah Bersiap-siap melakukan proses pengangkatan Intro Ini adalah Momen pengangkatan Pipa baja Sekarang kita berada di sisi timur Kita lanjut dari bawah saja ya teman-teman Karena tadi sudah menunggu hampir 1 jam Drone-nya keburu panas Jadi kita berpindah dari posisi darat Untuk melihat proses pengangkatan Pipa baja Di sisi timur Ini kita tepat berada di Timur dari bekas lahan Kelurahan Banjarsari Iya sekarang kita di sisi timurnya Seperti inilah Detik-detik Pengangkatan pipa baja Nah yang warna merah ini adalah Pipa rangka baja Ini diangkatnya secara perlahan Agar Pas pada posisi penempatannya ya teman-teman Kerjakan secara sangat berhati-hati Agar Hasilnya juga presisi Diangkat menggunakan Giant Crane Ini tentunya juga kabar baik Bagi warga kota Solo Setelah seluruh Pipa rangka baja Ini tersambung secara sempurna Awal Desember nanti Ini akan kembali dibuka Untuk umum Akses jalanan yang ada Di persimpangan Joklo ini Saat ini Proses pengerjaannya sedang dikebut Agar Pada bagian tengah sana Itu segera bisa dilintasi oleh Kendaraan Jadi untuk fabrikasi Pipa rangka baja ini Dari Majalengka ya teman-teman Di kawasan Majalengka sana Kemudian diangkut Menggunakan truk Lewat arah Semarang sana Kemarin saya ketemu Di jalan Raya Solo Perwodadi Ada truk pengangkut Rangkaian pipa baja Kemudian Setelah sampai di Simpang Joklo ini Akan dilakukan Pengelasan lanjutan Setelah dilakukan Pengelasan lanjutan Kemudian Diangkat menggunakan Giant Crane Selanjutnya Pada bagian atas sana Juga akan kembali Dilas lagi ya teman-teman Jadi jembatannya ini Full Pengelasan Tanpa menggunakan Baut sama sekali Luar biasa ya Ini Sangat ikonik Ini pas panas-panasnya Ini teman-teman Ini sebentar lagi Akan Terpasang pada posisinya Di atas sana Sudah ada beberapa Petugas yang menyambut Pipa rangka baja Yang baru saja Dilakukan pengangkatan ini Pipa bajanya Sudah hampir Terpasang dengan baik Di atas ada Sekitar Lebih dari Lima petugas Yang Berjaga di bagian atas Untuk melakukan Penyambutan Pada pipa rangka baja Yang baru saja Dilakukan pengangkatan Nah jadi Untuk yang di sebelah timur ini Ini juga tinggal Menyisakan sangat sedikit Sekali ya teman-teman Depan sana itu Maka Akan tersambung Secara Sempurna Mantap Sedangkan yang di sebelah barat Itu sudah Tersambung Sejak beberapa hari yang lalu Jembatan rela yang ini Merupakan Proyek pembangunan Yang difungsikan Untuk mengatasi Kemacetan Yang sebelumnya Sering terjadi Di kawasan 7 simpang Joglo Kota Solo Sekaligus Akan menjadi Ikon baru Kota Solo Ini juga ada yang Merbangin drone Dari Petugas ini Selain itu Nanti juga akan Dibangun Underpass Di kawasan ini Yang membentang Dari jalan Sumpah Pemuda Hingga Ke Jalan Kimangun Sarkoro Yang ada di Sebelah Barat Untuk Memaksimalkan Kelancaran Arus Lalu Lintas Khususnya Untuk Kendaraan Kendaraan Besar Yang sering Melintas Di kawasan Simpang Joglo Kota Solo Baik Yang dari Arah Surabaya Menuju Menuju ke arah Jogja Maupun Jakarta Begitu pun Sebaliknya Jadi pengangkatannya ini Lumayan membutuhkan Waktu yang lama ya Teman-teman Untuk Pipa baja Yang ukurannya cukup Besar Karena ini ada Tiga rangkaian Seperti Huruf X Gitu ya Biasanya Kalau yang X nya hanya Satu itu Nah itu Agak cepat Teman-teman Sekitar 5 menit Karena ini Ini juga Ukurannya cukup Besar Sehingga Harus ekstra Berhati-hati Dan harus Dengan Ketelitian penuh Nah setelah Dilakukan Pengangkatan ini Kemudian Nanti akan Dilakukan Pengelasan Lanjutan Agar Tersambung Dengan Baik Oke ya Teman-teman Ini Pipa baja Yang baru saja Dilakukan Pengangkatan Sudah Terpasang Pada Posisinya Saat ini Petugas Sedang Mempersiapkan Untuk Melakukan Proses Pengerjaan Lanjutan Seperti Pengelasan Dan lain Sebagainya Oke teman-teman Cukup sekian Tayangan video Dari saya Kali ini Mohon maaf Apabila Terdapat Salah perkataan Terima kasih Sudah Menyaksikan Hingga Selesai Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Don Channel